Intro Kemudian Sayyidah Aisyah binti Adi Bakar As-Siddiq Lahir di Mekah sebelum hijrah 9 tahun Masa Islam waktu kecil Masyur dengan kecerdasannya Masyur dengan kecerdasannya Sama Sayyidah Khotijah masyur dengan kecerdasannya Kefasehan lesannya Makanya termasuk Sayyidah Aisyah adalah salah satu teretan Sahabat-sahabat perempuan Yang ahlim itu Sayyidah Aisyah Fukuhaknya itu Sayyidah Aisyah Dan beliau juga termasuk Orang yang paling banyak meribatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah Makanya orang yang anti ahli sunnah itu dihantamin Sayyidah Aisyah Biar hadisnya hilang nanti Abu Rairah dihantam Sayyidah Aisyah Ayahnya adalah Sayyidina Bakar As-Siddiq Yang memang dari lama sudah mengharap Semoga aku bisa sambung Sambung kepada Nabi Muhammad Pengen sambung Lebih dekat lagi Sambung lebih dekat lagi Sampai Kedekatan hubungan beliau Dikuatkan lagi Ditambah lagi Dengan pernikahan putri Sayyidina Bakar Tercinta Sayyidah Aisyah Dengan bekindah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Siti Aisyah juga layak berbangga dengan banyak hal Di antaranya apa Nabi itu wafat adalah Di bangkuanku Dan sebelum wafat beberapa detik Telah menyatu antara ludahku dengan ludahnya Karena Nabi waktu itu minta apa Minta siwak Siwaknya keras Siti Aisyah mengisarkan Aku lembutkan dulu ya Rasulullah Nabi mengisyaratkan Iya Siwak itu dilembutkan oleh Siti Aisyah Setelah dilembutkan Nabi Muhammad Sedang bersiwak Disiwaki Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di pangkuan Siti Aisyah Dan Nabi wafat disitu Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton